Assalamualaikum teman-teman Perkenalkan Namaku Kelomang Sebagian orang memanggilku Umang Aku adalah hewan Yang sering ditemukan Di pasir Di pesisir pantai Jika di siang hari Aku tidur Karena aku adalah hewan nocturnal Akan aktif di malam hari Dan tidur di siang hari Ini bukan cangkangku Aku tidak bisa membuat cangkang sendiri Aku mengambil cangkang yang sudah ada Yang sudah tidak ada isinya Jika aku sudah besar Aku akan keluar dari cangkangku Dan aku akan mencari cangkang lain Cangkang yang dirasa Aku bisa mencapai umur 40 tahun Aku juga suka makan semuanya Tapi Manusia jahat padaku Mereka menangkap Mereka menangkap kami Aku Teman-temanku Dan keluarga ku Untuk dimasukkan ke dalam cangkang Yang baru Cangkang yang mereka hias sendiri Aku suka dengan cangkangnya Tapi aku tidak suka dengan cara Mereka mengeluarkan kami Kami direndam sampai kami tak bisa bernafas Sampai kami teriak Lalu badan kami ditarik paksa Kadang ada temanku yang mati Karena bagian tubuhnya juga tersangkut di dalam Kadang ada juga yang hanya kepala kami yang keluar Aku sangat sedih Manusia sangat jahat Kenapa mereka tegas seperti itu kepada kami Hanya untuk merauk uang yang lebih banyak Pesan untuk kalian Wahai manusia Berhentilah menyakiti kami para hewan Bimi uang Assalamualaikum teman-teman Kembali lagi dengan saya Gio Maulana Dan pada video kali ini Saya seperti yang ada di akuarium ini Ini namanya adalah Kelomang Kelomang Atau bisa disebut juga dengan Umang Yang kalian lihat Mungkin melihat kelomang ini Kalian teringat masa SD kalian Bagi kalian yang udah dewasa Ini teringat masa SD Dimana kalian sering membeli kelomang Oh pasti sering membeli kelomang yang diwarna-warna itu kan Yang sering diwarna dan dijual di sekolahan Tau gak sih kalian Itu proses pembuatannya itu Sungguh kejam menurut saya ya Karena Bayangkan Bayangkan saja kalian sedang di dalam rumah Lalu rumah kalian dihancurkan Dan kalian dipaksa masuk rumah baru Mungkin kalian suka dengan rumah baru Tapi beda dengan kelomang Di cangkang kelomang ini Nah kita ambil contoh satu Di cangkang kelomang ini terdapat banyak pori-pori Ya pori-pori Pori-pori ini Tempat keluar masuknya Udara ke dalam Cangkang kelomang Jadi kelomang tidak kepanasan Tapi kalau ininya di amplas Lalu di Warnain di cet itu Pori-porinya akan tertutup Dan kelomangnya akan kepanasan Ya Dan kelomang pun Akan cepat mati Itu adalah penyebab utama Kelomang yang kalian beli itu Sering mati Padahal aslinya Kelomang itu Bisa mencapai umur 20 hingga 40 tahun Kecil-kecil sampai rawit sih ya Kecil-kecil tapi umurnya panjang Jangan salah Tapi kenapa kalian sering mati Membeli kelomang yang Di warna-warna itu Karena Tidak ada pori-porinya Buat udara masuk Kelomang juga bisa Berganti cangkang Kalau cangkangnya Sudah kekecilan Jadi kelomangnya bisa masuk Ke cangkang lain yang lebih besar Dan lebih nyaman Kelomang Kelomang biasanya hidup di Pantai Dan Sisir-sisir pantai gitu ya Hidupnya Tapi bisa ditemukan juga Di air asin dan air keluar Bagi kalian yang Pernah melihara Tapi gak tahu caranya Ya saya akan jelaskan sedikit Kalau Dalam tempatnya itu Butuh pasir Kalau kalian mau melihara Kelomang ini Dan Pertama yang harus kalian lakukan adalah Menyiapkan tempat seperti saya ini Akuarium Boleh Bascom boleh Tapi terserah kalian Menayang bagus Lalu dikasih pasir pantai Ini adalah pasir pantai Ini Ini pasir pantai Biasanya di toko akuarium Dijual kok Pasir pantai Lalu Ditaruh Air juga Ini adalah air Air Buat Minum dan berendam dia Kalau ditambah garam Ikan lebih bagus Cuman Aku gak ditambah Garam ikan Laya tawar saja Lalu Kalau ini Cuman dekorasi Kalian boleh ngasih ranting juga kok Buat dia bertengger Atau Bermain di bawahnya Makanan Kelomang Atau umang Ini Biasanya Buah-buahan Seperti Apple Pisong Lalu Buah-buahan Gitu ya Kemudian Boleh juga Sayuran Sayuran Itu Seperti Sawi Dan Berbagai macam Sayuran Sayurnya Kalau saya Biasanya Memberikan Kumang Ini Pisang Ya Pisang Ini saya Baru Kelihara Ini Empat ekor Menambah Koleksi Hewan-hewan Saya Karena Lucu Aja Gitu Ngeliatnya Ini Keingat Masa kecil Masa kecil Penuh Dengan Suka Duka Tidak Seperti Masa Sekarang Yang Benuh Dengan Duka Duka Ya Bagi kalian Yang ingin Beli Kelomang Kalau Harga Ini Biasanya Harganya 15.000 Kalau Sudah Gede Ini Kan Gede Ukurannya Tidak Kecil Kalau Yang Kecil Kecil Yang Di Warnain Itu Mungkin Lebih Murah Aku Kurang Tahu Tepatnya Ya Sekarang Harganya Berapa Tapi Saya Saranin Jangan Beli Yang Begitu Karena Kalian Termasuk Menyukseskan Pedagang Pedagang Yang Jangan Melakukan Cara Yang Benar Untuk Mendapatkan Uang Ya Dengan Cara Menyiksa Hewan Seperti Itu Kalian Pikir Hewan Suka Dengan Rumah Yang Dimodif Seperti Itu Mau Dia Motor Atau Bisa Dimodif Dan Pasir Ini Biasanya Agak Banyakan Kalau Aku Belinya Kurang Kemarin Jadi Tidak Terlalu Banyak Pasir Ini Kalau Bisa Setinggi Badan Kelomang Karena Dia Biasanya Suka Berkubur Dan Tidur Di Dalam Kelomang Termasuk Hewan Nocturnal Jadi Kelomang Itu Akan Tidur Di Siang Hari Dan Akan Bangun Di Malam Hari Untuk Beraktifitas Seperti Makan Main Dan Mandi Berendam Minum Dan Segala Macem Tau Kalian Fakta Bahwa Kaki Kelomang Itu Ada Sepuluh Pernah Nggak Kalian Ngitung Kakinya Ada Berapa Ada Sepuluh Jadi Kaki Itu Punya Fungsi Masing-masing Gitu Kaki Sepasang Yang Paling Depan Itu Gunanya Untuk Makan Dan Mencapit Makanan Lalu Ya Buat Makan Kaki Sepasang Yang Di Kedua Dan Ketiga Ini Gunanya Untuk Berjalan Dan Masuk Kedalam Cangkang Lalu Kaki yang lainnya Kaki yang di belakang itu Gunanya untuk Membersihkan Cangkangnya Kita kotor Sebelum Kelomang Berpindah Cangkang Kelomang Biasanya Akan Ngecek Dulu Apakah Cangkangnya Bolong Cangkangnya Kesak Atau Gimana Pas Atau Enggak Baru Kelomang Aku dicapit Dicapit Kelomang Ini Rasanya Kelomang Lumayan Sakit Kayak Rasa Dijubit Kecil Lama Cewek Gitu Ya Ya Begitulah Ya itulah Sedikit info Tentang Kelomang Dari saya Semoga Menambah Wawasan Kalian Sampai Jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tambah gissa Rasa Bel froze Sampai